Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik ID bagaimana kabar sobat semuanya piekabar eh kumaha damang semoga selalu setting manapun berada ya kali ini saya akan sering lagi teman-teman kemarin ada salah satu teman-teman yang tanya Mas gimana cara setting rekam layar biar bagus settingan bandycamnya gitu ya mudah teman-teman silahkan buka aja bandycamnya terlebih dahulu ya biar ke hasilnya bagus jernih gitu ya Nah disini kan ada pengaturan record stop ya di sini teman-teman bisa diceklis semuanya atau disamain dengan video ya backup ini terserah teman-teman mau apa aja di keyboard ya Nah di sini ada ada Edmos nah nanti ada klik kayak gini bulat-bulat merah ya showmos kursor ya nanti ada yang kuning ini yang bergerak nih ya Nah untuk setting kualitas bisa disini teman-teman klik setting teman-teman diharuskan pilih MP4 ya jangan yang avi kenapa kalau temen-temen pilih yang avi itu hasil dari screen recording atau rekam layar itu bergiga-giga ukurannya gede banget ya kayak gitu maka disarankan pakai MP4 Nah untuk kualitas fpsnya ini disarankan pilih 60 ya lebih besar lebih halus nanti apa gerak-gerak pada videonya itu enggak patah-patah seperti ya Nah ini yang penting quality nya nih pilih yang 100 ya yang paling tinggi quality gambarnya Nah untuk kodecnya ini yang paling penting teman-teman teman-teman itu harus pilih H264 ya yang atas atau yang bawah boleh kalau misalkan teman-teman pilih yang bawah ini nanti nggak bisa diedit pakai kinemaster ya jadi teman-teman kodecnya harus pilih H264 seperti itu aja cara setting setting quality Nah untuk setting tampilan ini ya kursor ini kan kelihatan kelihatan kuning tuh ya Nah nah disini settingannya ya nantikan kelihatan gitu terus ada spekernya ini temen-temen sound kalau misalkan mau ngerekam ke suaranya juga nanti temen-temen nyata YouTube ada suaranya gitu tapi saya memilih enggak enggak mereka maka ceklisnya dihilangkan Nah untuk merekam keseluruhan layar teman-teman nantikan pilih di sini ya kotak sini nantikan muncul tampil kecil seperti ini ya Nah temen-temen klik tanda panah kecil ini lalu pilih saja nanti pilih fullscreen nanti layar semua layar akan terekam mungkin seperti itu aja teman-teman cara settingnya nggak susah ya ya untuk temen-temen yang eh hobi ngerekam layar disarankan pakai bandycam karena hasil dari rekamnya itu kecil tapi kualitas lumayan ya tapi Mas kenapa saya nyetel YouTube tapi buram ya karena kualitas di YouTube-nya belum temen-temen atur ke ke full HD atau full HD ya seperti itu buka buram padahal enggak buram aslinya bagus kayak gitu temen-temen cuma akan rata-rata kalau misalkan internetnya lagi error kan kalau kualitinya bagus nanti ngelak-ngelak video YouTube-nya kayak gitu oke lah teman-teman infonya cukup sampai di sini saja ya Terima kasih sudah hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh